Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua sahabat pelayanan kami Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya Bahwa kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Perbuatan ajaib di mata kita Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam kitab Masmur 118 Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 Berkata kepada kita Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Saudara sekalian pandangan kita terbatas Kemampuan kita terbatas Untuk memahami dan untuk mengerti maksud dan tujuan Allah Kita tahu bahwa kemahkuasaan Tuhan tidak dapat dibentengi oleh siapapun Dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Berkaitan dengan kehidupan setiap umat manusia Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan juga mengatakan pada kita Manusia mencari kesenangannya sendiri sampai melupakan Tuhan Dan bahkan orang-orang Israel membuang Yesus Kristus Menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus Dan bahkan membinasakan atau membunuh Kristus Tetapi kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita Dibaratkan sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan Namun batu itu menjadi batu penjuru Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang menjadi batu penjuru bagi setiap umat manusia Setiap pribadi yang dibangun di atas Kristus Setiap pribadi yang hidup di dalam Kristus Maka batu-batu ini akan menjadi batu tumpuan Dan Tuhan yang meletakkan dasar ini Dan Kristus menjadi batu tumpuan Demikian pula kita yang dibangun di atasnya Kita akan menjadi alat Tuhan Kita dibangun tersusun rapi Untuk keindahan dan untuk keagungan serta kemuliaan Nama Tuhan Dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 42 Berkata kepada kita Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Perbuatan yang ajaib di mata kita Bahwa saudara dan saya tidak mampu Untuk memahami maksud dan tujuan dari Allah Karena keterbatasan yang ada di dalam kehidupan saudara Baupun dalam kehidupan saya secara pribadi Demikian pula 1 Petrus pasal 2 ayat yang ketujuh Berkata kepada kita Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Yesus Kristus menjadi batu penjuru Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Menjadi batu sentuhan Menjadi tukuan bagi banyak orang Dan menjadi batu sandungan Bagi orang yang tidak percaya Dan bagi orang yang terus mengeraskan hati Maka pada saat ini kita tetap bersandar kepada Tuhan Kristus lah Tuhan dan Juru Selamat Serta batu penjuru dalam kehidupan setiap orang Yang percaya kepadanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan firmanmu ini Biarlah memberkati bagi setiap orang yang mendengarnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin